Masih ingatkah kalian di saat Timnas Indonesia U23 mengandaskan Turki dalam babak semifinal Islamic Solidarity Games 2013? Lewat drama adu penalti, Timnas Indonesia U23 sukses memenangkan pertandingan dengan skor akhir 76 di Stadion Jakabaring Palembang. Tendangan adu penalti untuk menentukan pemenang ke babak final ISG 2013 terpaksa dilakukan setelah pada waktu normal serta 2 kali perpanjangan 2 kali 15 menit kedudukan tetap berair kacamata alias 0-0. Gol penalti striker Syamsul Alam mengawali keunggulan Indonesia atas Turki skor menjadi 1-0. Selanjutnya Diego Michel, Manahati Lestusen, dan Alvin sukses dalam tugasnya. Begitu juga dengan Ibrahim Hirsin, Samet Katanop, dan Augustin Durmus yang juga sukses menjalankan tugasnya sehingga kedudukan menjadi 4 sama. Penandang kelima sama-sama gagal yaitu Sunarto dan Yaakub Alkan. Kipur dari Turki nampaknya sudah senang dulu ya guys, sehingga melakukan selebrasi. Selanjutnya Fandi Eko membawa Indonesia unggul tetapi langsung disamakan oleh Ali Shai. Bayu Gatra juga sukses dalam tugasnya, begitu juga dengan Orkun Dervislir, hingga kedudukan menjadi 6 sama. Deddy Kusnander yang menjadi penandang berikutnya sukses memperdayai Khairullah sehingga Indonesia menjadi unggul 7-6. Kepastian kemenangan Indonesia ditentukan setelah penandang ke-8 Turki, Rasim Chan, gagal menaklukkan Kurnia Meiga. Bola ditendang datar ke arah Kurnia dan membentur tiang gawan. Sontak Kurnia meluapkan kegembiraan dan Indonesia melesat ke final. Terima kasih telah menonton!